Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah tindak lanjut daripada persetujuan, daripada usulan Gubernur Jawa Barat, seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, 27 kota kabupaten, sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dan Gubernur sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan PPSPB di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan efektif 14 hari dari tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei tahun 2020. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi hari ini Kota Sikmalaya, per tanggal 4 Mei 2020. Kondisi COVID di Kota Sikmalaya, khususnya yang terkonfirmasi positif di Kota Sikmalaya, ada 31 orang. Dan 31 orang positif ini berdasarkan hasilat atau swab ada 17 orang. Lalu berdasarkan tes daripada rapid test, 14 orang. Dari 31 serakumulatif sembuh, alhamdulillah, 11 orang. Dan masih dalam perawatan 17 orang. Walaupun ada saudara kita, dari yang positif ini meninggal 3 orang. Lalu juga dari pasien PDP, ya ini dari akumulatif 33 orang. Sudah selesai, ya 27 orang. Dan masih dalam pengawasan 2 orang. Dan dari PDP, pasien ini ada 4 warga kita meninggal. Sehingga warga Kota Sikmalaya, dari COVID-19 ini ada 7 orang yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan diterima di siang. Mulia dan dapat Allah SWT, Tuhan yang berkuasa. Juga yang penting adalah orang tanpa gejala di Kota Sikmalaya. Dari 348 orang, selesai pemantauan ada 266. Dan sedang dalam pemantauan ada 86 orang. Dan terakhir yang ODP, orang dalam pemantauan. Dari 1.127 orang, sudah terselesaikan 293. Dan pemantauan yang sedang terus dipantau oleh pasienitas kesehatan terdekat ada 264 orang. Kondisi yang sekarang posisi Kota Sikmalaya, yang terus kita jaga. Tidak ada yang melonjak, nah ini harus kita jaga. Harapan dengan PSBB, ini harus menjadi solusi daripada penyelesaian, daripada memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Perlu kami sampaikan dalam PSBB ini, pada seluruh masyarakat Sikmalaya, ada 7 pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi. Untuk pembelajaran, pembatasan pembelajaran, alhamdulillah juga Sikmalaya, sebetulnya 1 bulan setelah tanggal 31 Maret, ini pembatasan pembelajaran, ini sudah kita laksanakan. Anak-anak sudah belajar di rumah. Termasuk juga beberapa latar pendidikan, perguruan tinggi juga sama, belajar di masing-masing rumah, semua sistem daring. Jadi ini sudah tidak ada masalah waktu pelaksanaan PSBB. Lalu yang kedua juga pembatasan aktivitas di tempat kerja kita. Jadi ada pembatasan di aktivitas di tempat kerja, ini sangat penting bagaimana PSBB bisa dilaksanakan. Yang pertama, kaitan dengan perangkat daerah. Ini kaitan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi pembatasan aktivitas di tempat kerja ada pengecualian. Ada pengecualian-pengecualiannya. Tutup, ada yang dikecualikan, salah satunya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Dinas-dinas masih, kesempatan pelurahan. Lalu juga ada pelayanan pencari keadilan atau penegar kekuguh. Ini juga tetap masih bisa beroperasi. Lalu seluruh kantor instansi pemerintah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait. Termasuk juga badan usaha milik negara dan daerah. Nah ini yang memenuhi kebutuhan tentang kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dan kementerian terkait atau dari pemerintah daerah. Jadi badan usaha milik negara dan daerah ini yang turut serta penanganan COVID-19 juga tidak ikutnya ditutup dalam pembatasan aktivitas kerja. Termasuk kantor notaris, pejabat pembuat hak tetanah. Termasuk yang dikecualikan untuk aktivitas ini pelaku usaha yang bergerak. Tapi ada kriterianya. Bergerak di bidang apa? Yaitu di bidang kesehatan, di bidang bahan-bahan, makanan, minuman. Ada lagi di bidang energi, di bidang komunikasi dan teknologi informasi, di bidang keuangan, berbangka dan sebagainya. Logistik, ya kan? Logistik ini tidak akan terapat. Lalu juga perhotelan, konstruksi dan industri. Industri pelayanan dasar, yaitu utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan atau kebutuhan sehari-hari. Juga ada yang dikecualikan adalah organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada bidang sektor kebencanaan dan sosial. Jadi ada organisasi-organisasi lokal dan internasional yang bergerak dalam kebencanaan dan sosial. Jadi tidak, tidak ditutup perkantor-kantornya. Lalu juga lahan pertanian tanaman pangan. Jadi yang dikerak di bidang lahan pertanian tanaman pangan, ortikuran, ortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan ini berkait juga dengan hal-hal kebutuhan, kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya. Jadi terhadap kegiatan industri, nanti pimpinannya tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Lalu juga ada pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Kita meracu kepada pergu PSBB, ini satu pergu kaitan dengan PSBB, bahwa pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, Yang pertama, selama pemberlakuan PBSBB, ini semuanya 14 hari, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan atau di tempat tertentu. Ini demi keselamatan kita semua, tetapi bisa melaksanakan ibadah di tempatnya masing-masing. Lalu yang kedua, selama penhentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan atau di tempat tertentu sebagai dimaksud tadi. Pada nomor satu, kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah masing-masing. Pembimbing atau guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual, atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Lalu juga, pembatasan kegiatan keagamaan selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan atau di tempat tertentu sebagai dimaksud, kegiatan penanda waktu ibadah, seperti ada, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan, seperti biasa. Lalu juga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini perlu diketahui, jelas PSBB itu ada pembatasan. Pembatasan di tempat atau fasilitas umum dilakukan melalui, yang pertama, selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang, di tempat atau fasilitas umum. Pengelola tempat dan fasilitas umum wajib menutup sementara tempat dan fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Dikecualikan, ada yang dikecualikan, dari larangan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud, kegiatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari. Seperti kebutuhan penyediaan, kebutuhan penyediaan sehari-hari, pengolahan, penyaluran dan atau pengiriman barang, bahan-bangan, makanan, minuman, kebutuhan energi, komunikasi, teknologi, informasi, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran dan atau logistik. Termasuk penyediaan barang liter di pasar rakyat, toko selalayan, toko atau baru kelontongan, dan jasa binatu, serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang melakukan kegiatan secara pendiri. Jadi, ini ada pembatasan di tempat dan fasilitas umum, tetapi yang ada di teriak-teriak tertentu, ini bisa melaksanakan. Lalu juga ada pembatasan jam operasional, ini perlu disampaikan, karena PSBB, kita harus ada pembatasan, dalam pembatasi ini ada menerapkan jam operasional, dalam ketentuan kegiatan sebagai berikut. Pasar rakyat, ya pasar tradisional lah, kalau pasar rakyat ada pasar Cikurubu, pasar Pancasila, pasar Degero, yang namanya pasar rakyat, kita pemerintah punya 9 pasar rakyat, dengan waktu operasional pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai jam 12 sudah selesai, siap. Lalu, yang kedua, kegiatan berjualan pada malam hari di pasar Cikurubu, jadi yang ada khusus di pasar Cikurubu, waktu operasionalnya jam 7 malam, jam 19 sampai tanggal 23, jam 23.00. Lalu, pasar Burung, pasar Besi, waktu operasionalnya jam 8 sampai jam 12.00. Toko minimarket, waktu operasional jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Supermarket, hipermarket, dan perulangan, ya kan, dengan waktu operasional mulai jam 10 sama sampai jam 6.00. Jadi, hanya supermarketnya saja, hipermarket saja. Lalu, juga mengutamakan pembesaran barang secara dalam jaringan atau jarak dengan fasilitas layanan antar. Lebih nanti, pembatasan operasional lebih diutamakan, lebih keadaan pembesaran barang secara dalam jaringan. Sekarang sistem online lah, gitu kan, dengan fasilitas layanan antar. Lalu, juga turut penjaga. Ini ada pembatasan yang operasional. Salah satunya adalah ikut penjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan dari beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. Jadi, tolong tidak berlebihan, tidak menaikkan barang, tetap harga yang wajar. Lalu, juga diwajibkan untuk pelaku usaha yang dibolehkan melakukan disinfeksa secara berkala pada tempat usaha. Lalu, semua ini protokol kesehatan harus dilaksanakan. Lalu, juga ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Selama pembatasan pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Yang kedua adalah kegiatan sosial dan budaya semangat yang dimaksud termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Ada yang dikecualikan. Contoh kegiatan di tanah. Ini dikaitan kita bisa dikecualikan, dilakukan, tetapi juga terbatas, ya kan? Hanya dihadiri sangat terbatas oleh keluarga ini saja dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Termasuk pernikahan. Masih bisa, tetapi juga ini dilakukan di kantor perusahaan agama atau kantor sehat sipil dihadiri kalangan terbatas keluarga ini. Tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Lalu juga yang tidak bisa dikaitan, ini yang bisa dikecualikan pemakaman. Ya kan? Pemakaman juga dibatasi. Apalagi pemakaman yang dinyatakan COVID-19 itu harus mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga, terakhir juga pembatasan pengguna moda transportasi. Nah ini, kaitan dengan ketubuh muda konspirasi, angkutan, pergerakan orang dan barang. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang atau barang dihentikan sementara. Kecuali, ada pengecualiannya. Yaitu transportasi yang kaitan barang, antara lain yang menyangkut masalah satu, angkutan barang untuk kebutuhan medis. Ini boleh. Dua, kaitan dengan angkutan barang keperluan bahan pokok, angkutan barang untuk kepentingan makanan dan minuman, dan sayur-sayuran, buah-buahan, yang perlu diristribusikan ke pasar dan supermarket. Yang keempat, angkutan untuk pengedaran uang. Ini termasuk dikecualikan. Lalu juga angkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas. Termasuk juga angkutan barang dan keperluan distribusi bahan baku industri. Termasuk juga angkutan barang dan keperluan ekspor dan impor. Kalau ada, angkutan barang bus untuk angkutan bisjemputan karyawan industri. Yang diperlukan karyawan industri juga. Lalu, angkutan barang untuk kegiatan proyek pemerintah. Lalu, juga angkutan yang menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan. Itu kaitan yang dikecualikan terkait transportasi barang. Kalau dengan transportasi orang, angkutan orang, yang dikecualikan adalah satu, terkait, ini antara lain, gendaraan bernomor pribadi. Ya kan? Lalu, angkutan orang dengan gendaraan bermotor umum, angkutan umum. Lalu, angkutan berkereta apian. Ini transportasi orang. Jadi, gendaraan pribadi, lalu juga angkutan orang dengan gendaraan bermotor umum, lalu juga angkutan berkereta apian. Bagi penggunaan gendaraan mobil perlukan pribadi, diwajibkan untuk menggunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi, ini, pihak pribadi, ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting saja, kebutuhan pokok. Juga akan dibatasi nanti. Perlu akan dibatasi. Misalnya, kalau kapasitas menurutnya 4 orang, maka maksimal yang bisa diangkut hanya 3 orang dalam mobil pribadi. Termasuk juga kalau lebih dari 4 orang. Mobil ada yang lebih 4 orang, terus yang 7, 8, maksimal tetap hanya 4 orang. Kaitan juga, kalau angkutan umum, itu hanya 50% daripada kapasitas, kalau angkutan umum, transportasi umum, angkut, misalnya, yang itu, terleta api, dan sebagainya. Lalu, penggunaan sepeda motor pribadi, diwajibkan untuk pengikuti. Ya, ini, harus menggunakan makser, masker, wajib. Selain helm, dan sebagainya, harus menggunakan masker. Lalu juga, untuk angkutan roda 2 aplikasi, atau di sekitar kojol, hanya boleh mengangkut barang. Ya kan? Ini yang perlu kami sampaikan. Terus, kami perlu kami sampaikan bahwa rencana kita ada penyekatan-penyekatan di beberapa wilayah. Jadi, ada tiga ring, ya, kita kalau dikatakan ada tiga ring, lebih teknis, dari kepolisian, dari Polres, Kota Sipalaya, bersama, kita dibantu oleh TNI, dan oleh Kabar Ok, nanti, pada intinya, daripada pembatasan PSBB ini, bagaimana mengurangi orang masuk, ya kan? Membatasi, mengurangi, PSBB ini berlaku di sepuluh kecamatan. Ya? Lalu juga, kita ada beberapa, dibuatkan tiga ring, ringnya, yang pertama, ini ada di 15 tugus-tugas yang tersebar, ya kan? Tersebar di 15 kelurahan, nah, ini ringnya, ring-ring satu, di sana, lalu ada ring dua, ring dua itu ada 45 titik pos, di zona di sana, termasuk zona yang kita kategorikan, zona merah, zona merah itu, kategorinya, kecamatan-kecamatan yang, paling tinggi, terinfeksi, COVID-19, termasuk juga zona yang mobilisasi, penduduknya paling besar, ini lebih banyak tersebar, ada di tiga kecamatan, walaupun 10 kecamatan ini, melaksanakan PSBB, lalu juga ada ring tiga, ini ring tiga juga sama, checkpoint wilayah, jadi kita ada beberapa, ini juga bersamaan dengan, operasi, ketupat, operasi ketupat, kores, ya kan? sekaligus juga ada beberapa pos, walaupun di luar, koreta Sikmalaya, beberapa pos-pos kita ini, diantaranya, apa, menjaga yang harus muli, ya kan? Termasuk pos-pos tertentu, yang menjaga masuk ke wilayah-wilayah, yang sangat padat, penduduk, pusat ekonomi, pusat pendagangan, dan di sana juga, menjadi zona, paling banyak terinfeksi, daripada COVID-19, di koreta Sikmalaya. Kepada seluruh masyarakat, terhentas Sikmalaya, selain kebijakan-kebijakan yang tadi, dengan pembatasan-pembatasan, juga yang menjadi pertimbangan, kami pemerintah, dalam PSBB itu, adalah, mempertimbangkan, bantuan-bantuan sosial, yang, harus, dibantu, sesuai instruksi Pak Presiden, termasuk juga Pak Gubernur, bahwa, dari kurang lebih, 233 ribu, kakak di Kota Sikmalaya, ini perlu kami sampaikan, berdasarkan data-data, yang, dicatat, oleh, Dinas Sosial Kota Sikmalaya, ada, 175.899 kakak, lebih dari, 80% yang terdata, yang akan, mendapatkan, bantuan, ini, bantuan itu, berkaryatif, jadi, perlu kami sampaikan, dan ini, perlu tersosialisasikan, dengan baik, kepada masyarakat, dari jumlah sekian ini, bantuan itu beragam, ada bantuan yang dari pusat, ada yang bantuan dari provinsi, ada yang bantuan dari daerah, Kota Sikmalaya, anggaran berbeda, dan ini pun, ini, bantuan ini tidak boleh, ada yang global, ada yang dapat bantuan PKH, dari pusat, ada yang bantuan BPNT, bantuan, non-tunai, ya kan, yang bentuknya program semako, ini sudah berjalan, termasuk PKJ, lalu juga, ada BPNT penuasan, ini pun sudah berjalan, lalu nanti, ada Bansos, tulis dari Kemensos, juga ini, akan ada bantuan, semua terdatang, terdatang, termasuk juga, Bansos dari provinsi Jawa Barat, kemarin, dari provinsi Jawa Barat, yang sudah diterima oleh masyarakat, yang melalui pos, itu jumlahnya, 2849, dan nanti, yang sudah menerima itu, tidak akan menerima lagi, bantuan yang lain, rencana, bantuan ini, akan dilaksanakan, sebanyak, 3 bulan, kita rencanakan, lalu juga, ada bantuan, non-DTKS, inilah, data, apa, bantuan, bagi, warga yang terakhir, di data, oleh kelurahan, oleh RW, RKRT, dengan dina sosial, bahwa, dari data, namanya, non-DTKS, dukungannya, oleh 3, satu, dari kementerian sosial, dari provinsi Jawa Barat, termasuk, juga, dari, kota Tasikmalaya, insya Allah, dari Bansos, Kemensos, ini juga, bentuknya, uang tunai, sebanyak, 51.828, nilainya, rencana, 600.000, jadi, nanti, waktunya, teknisnya, kita tunggu saja, tapi, saya tetap, kepada masyarakat, ini, supaya, tenang, kalau ada Bansos, yang turun, yang lain turun, karena, ini berbeda, sumber keuangan, tetapi, datanya, insya Allah, akan, sudah disampaikan, ke Kementerian Sosial, dan ini, sudah terdata, baik-baik adresnya, di masing-masing, kelurahan, lalu, dari Bansos, provinsi, sebanyak, 35.000, yang kemarin, berbentuk sepako, ke depan ini, akan berbentuk, uang tunai, 500.000, termasuk, bantuan, dari, kota Tasikmalaya, kita, data, 17.590, takat, insya Allah, kita rencanakan, tadi, sepaka, Dina Sosial, minggu depan, tanggal, 11 Mei, insya Allah, bantuan ini, akan diserahkan, dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk sepako, jadi, kita samakan saja, sama bantuan non-DTKS, dari Kemensos, dari Provinsi Jawa Barat, termasuk, dari, kota Tasikmalaya, walaupun, dari Kemensos, yang berbeda, 600.000, itu kan, hadirin, yang saya hormati, itulah mungkin, hasil kesepakatan, dari, pada tim, bukus tugas, yang telah, apa, menyelesaikan, barusan, semua, kaitan dengan, peraturan, warna kota, termasuk, hal-hal lain, yang tadi saya sampaikan, kepada seluruh masyarakat, kota Tasikmalaya, kami, sangat berharap, bahwa, PSBB ini, kebijakan ini, semata-mata, demi, keselamatan, seluruh warga, kita semua, ini sebagai langkah, bagaimana, mencegah, memutus, mata rantai, daripada, penyebaran virus corona, hari ini, kondisi, kota Tasikmalaya, grafiknya, sedang bagus, lantai, ini yang harus, kita pertahankan, yang paling berat, adalah bagaimana, kita pertahankan, untuk itu, menjadi sebuah, kewajiban, bagi masyarakat, selama PSBB, jelas, pola hidup bersih, dan, pakai masker, selama, keluar rumah, ini wajib, jadi pakai masker, jadi, petugas di posko, juga nanti, akan memeriksa, kendaraan-kendaraan, wajib pakai masker, kalau tidak pakai masker, akan, kembali, harus, balik arah, ini, bagaimanapun, kita harus, mendisiplinkan diri, demi kepentingan bersama, dan keselamatan, agar, betul-betul, pandemi, COVID-19 ini, segera terlalu, memang, ini sangat berat, bagi masyarakat, kota Tasikmalaya, bagi masyarakat Indonesia, bagi seluruh dunia, karena, pandemi ini, bukan di kita saja, seluruh dunia, untuk itu, kami, mohon dukungan semua, sekali lagi, butuh gotong royong bersama, ini memang, sangat berat, tetapi, ini harus kita lakukan, mendisiplinkan diri, mudah-mudahan, dengan 14 hari, kita konsisten, konsekuen, dan kita akan, melaksanakan tugas, selama 14 hari, 20 jam, petugas kita akan, melaksanakan, dan yang paling utama, dari semua, adalah, ada kesadaran kolektif, dari seluruh masyarakat Tasikmalaya, bahwa PSBB ini, adalah demi, keselamatan keluarga, demi keselamatan, kita semua, saya mohon doa, dan hubungan semua, mudah-mudahan, PSBB ini, berjalan dengan lancar, dan yang paling utama, kita diberikan, keselamatan, oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan, bulan Ramadan, yang penuh berkah ini, sekali lagi, Allah SWT, akan memberikan, keselamatan, bagi kita semua, terima kasih, dan mohon, kepada seluruh, masyarakat, insya Allah, kita akan melaksanakan, tanggal 6, kita akan persiapan, hari ini, sampai persiapan matang, sampai besok pagi, hari Selasa, sekali lagi, PSBB ini, adalah, untuk keselamatan, kita semua, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, 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 terima kasih,